Iya, kembali lagi di channel Youtube Teknola gue, semoga kamu selalu sehat dan banyak rejeki. Di video kali ini, Bang Teknomo unboxing smartphone yang bukan keluaran baru ya, keluaran tahun lalu, tapi sekarang harganya udah 800 ribuan, padahal tahun lalu itu dia bulan Oktober kalau misalnya ya, Oktober 2022 harganya 1,9 juta barunya pas launching. Ini dia smartphone-nya, ZTE Blade A72. Dan di kelas harga segini ini recommended banget kalau misalnya kamu punya duit di bawah 1 juta, cuma 800 ribu aja, mending beli ini. Ya karena dengan harga 800 juta, kita bakalan dapet spesifikasi-spesifikasi yang ada di HP kelas harga 2 juta lebih. Kayak misalkan ya, baterai 5130 mAh, lebih dari 5000 mAh ya. Terus juga storage-nya udah pake kelas UFS 2.2, kalau HP di bawah 2 juta biasanya masih pake MMC, kalau ini udah UFS 2.2. Nge-charge-nya juga udah cepet ya, udah 22,5 Watt, ya walaupun nggak cepet-cepet banget. Dan ini layarnya HD Plus 6,745 inch. Dan di belakang sini nggak ada spesifikasi lain. Dan yang saya punya ini, yang harga 800 ribuan ya, ini dia tuh 3 GB RAM dengan 64 GB storage. Dan yang saya pilih yang warna grey. Spesifikasi di box kayak gini aja udah menarik banget kan? Kalau untuk belinya di mana, kamu cek aja ya, link dari video video. Harganya 800 ribuan, garansi resmi 1 tahun. Jadi kita langsung unboxing aja yuk. Kalau bisa cek ya, di tersi video untuk belinya di mana. Bang Tekno belinya di toko oran. Kalau di toko ijo, Bang Tekno juga sediain tuh link-nya buat beli. Dengan harga yang, ya mirip-mirip ya. Harga yang sama-sama hemat. Oke, kita buka. Ini sengaja ya plastiknya nggak dibuka semua. Biar kalau misalkan nanti dijual lagi, yang beli berasa HP rasa baru gitu ya. Jadi kita bukanya. Lengket ininya. Serius nih bikin, ini bikin apa namanya, paketnya. Karena lihat aja tuh, ditariknya keras. Bener-bener presisi, buat boxnya doang aja udah bagus ya. Oke, kita lihat ya isinya apa aja. Dengan harga 800 ribu. Kompartemen pertama. Wih, kita dapet casing nih. Tuh, dapet casing. Simpat injektornya kayak gini ya bentuknya ya. Spiral Konoha-nya ini ya. Jaketnya Konoha. Jaketnya si siapa namanya? Naruto Uzumaki. Ada Quick Start. Terus di sini juga ada kartu garansi. Kemudian kita dapet casing tuh. Casingnya, casing bening transparan ya. Jelly case. Kemudian kita dapet smartphone-nya di sini. Tuh dia, ZTE Blade A72. Yang tadi diulang lagi ya, spesifikasi inggulannya. Oke, kita singkirin dulu. Kemudian di sini kita dapet, apa ini? Kita buka dari sini. Ini komplit nih, harga 800 ribu isinya komplit. Dapet charger adapter. Dan ini charger adapternya. Outputnya bisa kamu lihat sendiri. Oke, outputnya 22,5 Watt ya maksimal ya. Mantap. Kemudian di sini kita juga dapet. Wih, komplit sob. Nih, kita masih dikasih earphone ya. Wih, earphone half in ear. Kemudian di sebelah sini kabel charger-nya tentunya. Yang udah USB-C itu. 800 ribuan dapet USB-C. Komplit isinya kurang apa lagi coba. Buruan, cek dari video video. Keburu, kehabisan, keburu harganya dinaikin lagi. Oke, sekarang kita buka smartphone-nya ya. Masih di plastikin. Kita buka ini benar-benar garansi resmi ya. Masih baru 100%. Harga cuma 800 ribuan. Ini desainnya lumayan oke sih. Untuk HP yang dibawah 1 juta. Build quality-nya juga bagus. Ya, karena ini memang harga aslinya tuh 1,8 juta ya waktu launching. Tahun lalu loh. Baru setahun. Turunnya drastis banget. Dan ini build quality-nya juga cukup bagus ya. Cukup keker, cukup kokoh. Berasa tebal nih bodi belakangnya. Dan kamu bisa lihat ya. Dia punya desain holografis yang mantu-mantu cahaya keren gini. Di bagian kameranya kamu juga bisa lihat ya. Desain kameranya unik. Dia vertikal gini. Cuma dikasih bezel yang agak nonjel dikit. Tipis nonjelnya. Jadi gak akan terlalu mengganggu. Kalau misalnya kamu gak suka pakai casing. Di sisi bawah ada port audio, port charger, USB-C. Terus juga ada lubang mic dan lubang speaker. Nah, di sisi samping kanan sini. Udah pakai fingerprint di samping ya. Jadi satu sama tombol power. Di sisi atas polos. Sementara di sisi kiri ada slot kartu. Kalau tampak depannya ya tentu aja. Dia layarnya masih layar poni tengah gitu ya. Wajar. HP harga kelas 1 juta. Nih, ZTE powered by Android. Ini secara build quality ini berasa enak ya dipegangnya. Cuma berasa gede aja. Karena emang ini tuh HP ukurannya 6,75 inch ya. Sistem antarmukanya dia namanya MyOS ya. Based on Android berapa. Saya belum tahu. Kita cek lagi. Kita setting-setting dulu. Oke, ini dia tampilan tampak depannya setelah di setting-setting awal ya. Ini setting-settingnya benar-benar gak install aplikasi apa-apa. Kamu bisa lihat untuk Wi-Fi sama untuk internet dia belum ke-connect sama sekali. Jadi Play Store segala macam belum ke-koneksi ya. Kamu bisa lihat UI-nya seperti ini. MyOS. Based on Android berapa. Kita cek ya. Kita ke about phone. Di sini kita lihat sistem operasinya. Based on Android 11. Dan kapasitas RAM-nya 3GB. Nah, di sini kita bisa aktifin ya extended RAM. Hingga 2GB ini extended RAM-nya kita gak bisa ubah-ubah. Jadi, 3 plus 2, 5GB. Dengan storage-nya 64GB nih. Available phone storage-nya 52,98. Berarti cuma 11GB aja untuk sistemnya. Ya, ini sistemnya berarti ringan banget ya. Kita lihat di sini. Kalau berdasarkan tampilan awal pertama kali. Di sini ada beberapa aplikasi bootloader ya. Ada JDID. Ini padahal udah bangkrut ya. Udah gak ada di Indonesia. Ada JDID. Ada Booking.com. Video. EPS Office. ZTE Care. Terus di sini juga ada game-game ringan ya. Puzzle Pad. Rail Football. Railguns. Terus juga sama Asphalt Nitro. Udah gitu aja. Isinya benar-benar ringan gitu ya. Terus dia juga punya FM Radio di sini. Untungnya kita dikasih ini juga ya. Dikasih earphone. Ini earphone kabel. Karena di sini wajib pakai earphone kabel. Kalau pengen aktifin FM Radio-nya. Sekarang kita cobain ya. Untuk kameranya gimana. Ini kameranya kalau gak salah. Dia tuh sekitar 13MP ya kamera utamanya. Tapi nanti kita coba. Dia ada kamera 3 ya. Kamera utama, kamera makro, dan kamera potret. Kita lihat di sini. Untuk spesifikasinya kamu bisa cek ya. Di Dive City nanti saya cantumin. Oke, untuk shutter speed-nya agak sedikit ada delay. Tapi hasilnya bisa kamu lihat di layar. Sekali lagi, kita coba. Oke, kalau ini agak cepat ya. Sekali lagi. Tuh, kayak gitu hasilnya. Sekarang kita lihat untuk mode lainnya ya. Mode makronya. Karena di sini katanya punya mode makro. Nah, kita coba foto mode makro. Dan ini mode makronya gak terlalu deket ya. Dia tuh sekitar 5-6 cm. Jadinya lebih nyaman gitu kalau ambil foto-foto makro. Karena kalau terlalu deket juga agak susah. Dan ini makronya masih 2MP. Terus juga masih fixed focus. Jadi mesti pinter-pinter ngatur fokusnya. Biar hasilnya bagus. Sekarang kita cobain kamera depannya nih. Dengan harga cuma Rp. 800.000. Kualitas kameranya kayak gimana? Kamu bisa lihat ya. Sekali lagi. Tuh, kayak gitu. Sekarang kita cobain untuk mode putretnya ya. Kayak gimana kualitas mode putretnya. Aperture-nya saya turunin sampai 1,4. Ya, kayak gitu lah untuk sekilas hasil foto-fotonya. HP yang harganya Rp. 800.000. Menarik gak? Kita install beberapa aplikasi dulu ya. Buat lihat lebih dalam lagi. Oke, beberapa aplikasi udah saya install nih. Tapi sebelum itu saya mau kasih lihat dulu. Untuk slot kartunya. Tadi kan belum di cek ya. Ini slot kartunya. Dia tuh udah dedicated ya. Jadi kamu gak perlu khawatir. Nih, fokusnya kurang. Gak perlu khawatir kalau misalkan kamu butuh. Lebih dari 64GB. Ini kan storage-nya udah 64GB. Ini bisa di ekspansi pakai microSD. Dan kamu tetap bisa dual SIM. Nah, kayak gini nih. Udah saya install beberapa aplikasi. Pertama saya mau kasih lihat masalah sensor-sensornya. Dengan harga Rp. 800.000. HP ini udah cukup nyaman dipakai buat sehari-hari. Karena dia punya sensor cahaya. Gak kayak HP merk Itel tuh ya. Yang Itel yang di bawah Rp. 1 juta. Atau yang Rp. 1 juta lebih dikit. Rata-rata gak punya sensor cahaya. Jadinya untuk kecerahan air otomatis. Dia gak bisa. Kalau ini bisa kecerahan air otomatisnya jalan sendiri. Ya, walaupun dia gak punya gyroscope. Sama gak punya magnetic sensor ya. Jadinya gak bisa fitur kompas. Nah, terus untuk DRM Info. Nih, buat kamu yang suka nonton Netflix dari HP. Ini kita bisa lihat. Untuk security levelnya. Dia udah di L3. Eh, masih di L3. Jadinya dia belum bisa Full HD atau HD untuk nonton Netflix. Jadi, kalau buat nonton Netflix. Bisanya paling di HD atau standar digital aja. Itu sekitar 540 pixel. Ya, gak jerny-jerny banget. Tapi masih bisa untuk dinikmatin gitu. Dan terus disini saya mau kasih lihat lagi untuk performanya nih. HP ini tuh dia pakai Unishock SC9230 atau Unishock Tiger T606 ya. Skor antutunya segini. Rp. 230.000an lebih nih. Udah, dengan skor antutu segini mah udah enak banget. Dipakai buat harian. Walaupun dia RAM-nya cuma 3GB ya. Tapi dia punya virtual RAM plus 2GB. Jadinya sekitar 5GB RAM gitu. Dan skor segini harusnya enak ya. Buat mudahan harian. Kalau misalkan masih penasaran juga. Kita coba buka ya. Mobile Legends. Tapi disini saya gak pakai buat main ya. Saya cuma kasih pengen lihat aja. Untuk settingan grafisnya kayak gimana. Supportnya sampai mana gitu ya. Untuk settingan grafisnya. Karena kalau main langsung. Bakalan lama videonya. Oke, ini kita udah masuk di game ya. Dan kalau lihat speakernya deh. Cuma single aja di bawah nih. Di sebelah sini lagi. Jadi kalau main game. Mesti diputer. Biar gak ketutup speakernya. Oke, kita lihat disini. Untuk settingan grafisnya ya. Tuh, kamu bisa lihat sendiri. Settingan grafisnya mantep banget. Udah kebuka. Settingan grafis ultranya. Terus juga frame rate supernya. Udah kebuka. Oh iya. Ngomongin frame rate. Saya belum kasih tau ya. Untuk HP harga 800 ribuan. Kamu bisa lihat disini ya. Untuk settingan displaynya. Dia untuk frame rate-nya. Kita bisa lihat disini. Dia udah support 90Hz. Mantep banget. Ini asli keren banget sih. Dengan harga 800 ribuan. Dapat prosesor kenceng ya. Helio T6. Helio. Unisoc T606. Terus di RAM-nya 3GB storage 64GB. Ini menarik banget sih. Udah gitu garansi resmi lagi. Satu tahun. Udah burun aja. Cek di industri video. Buat beliin saudara. Buat beliin ponakan atau adek gitu ya. Daripada beli yang aneh-aneh. Ini merek ZTE loh. Merek global. Dan sekitar aja videonya. Kalau mau dibahas apa di video reviewnya. Komentar sob. Dan malah itu pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Oke 800 ribuan. Alternatif pilihan daripada ITEL nih. Buat yang orang Jawa. Biar nggak. Agak saru gitu ngomong. Meraknya. Ini bisa nih. ZTE. JTE. Bukan ITEL. Bukan ITEL. SES. LOL.